Intro Suntuk gak sih weekend-weekend begini gak bisa keluar, gak bisa main bareng temen, gak bisa nongki Jangan galau, jangan suntuk, jangan negatif dulu guys Karena gue bakal bawain rekomendasi-rekomendasi game yang bisa bikin hari-hari kalian ini makin fun Bersama gue Gani, gue akan bawain rekomendasi game mulai dari game-game mobile, game PC hingga game konsol Sebelum gue masuk, jangan lupa buat nyalain dulu tombol loncengnya dan juga subscribe dulu nih Yuk, daripada banyak basa-basi langsung aja kita masuk Rekomendasi game pertama untuk minggu ini adalah Dawn of Dynasty Pernah liat gak sih pahlawan tiga kerajaan jadi imut-imut? Kalau belum, kamu wajib nyobain Dawn of Dynasty Kumpulkan pasukanmu yang berisikan karakter-karakter imut tapi kuat dan satukan daratan China Dengan sistem pertarungan real-time, praktekan strategi yang akurat dan kalahkan lawan-lawanmu Dawn of Dynasty sekarang tersedia di Playstore Rekomendasi selanjutnya adalah Hitman 2 Kembalilah menjadi seorang pembunuh bayaran paling mematikan di era modern ini dalam Hitman 2 Game yang bisa menjadi salah satu pionir dalam sistem stealth dan kreativitas dalam membunuh target Bisa kamu klaim secara gratis lewat PS Plus bulan September Klaim sekarang dan rasakan seni membunuh target yang belum pernah ada Rekomendasi selanjutnya adalah Predator Hunting Grounds Masih dengan game gratis di PS Plus, Predator Hunting Grounds adalah sebuah game survival Dimana kamu dan teman-temanmu harus bertahan hidup di tengah hutan belantara dari serangan Predator Buas Atau jadi Predator tersebut dan memburu teman-temanmu dengan teknologi-teknologi canggih Uji kemampuan berburu atau bertahan hidupmu sekarang dalam Predator Hunting Grounds Tersedia di PS4 dan PS5 Selanjutnya ada Automachev Setelah game gratis dari PS Plus, kini kita beralih sejenak ke dalam iranah PC Yaitu Automachev kayak tadi gue barusan sebut Automachev sendiri adalah sebuah game dimana kamu harus memanage sebuah pabrik makanan Desainlah dapur, programlah robot, dan saksikan hasil kreasimu menjadi kenyataan Namun hati-hati ya, karena kalau kamu salah desain, bisa-bisa pabrik makananmu itu berantakan Klaim Automachev sekarang secara gratis di Epic Game Store Selanjutnya ada Pathfinder Red of the Righteous Bosen gak sih dengan game RPG yang itu-itu aja Atau bahkan penuh dengan karakter cewek yang imut-imut, moe-mue, anim-anim Kalau kalian capek dan bosan, Pathfinder Red of the Righteous ini bisa menjadi rekomendasi yang pas banget untuk kamu Dengan suasana gotik dan mencekam, serta gameplay seperti Diablo Pathfinder ini adalah salah satu game yang wajib banget kamu cobain Selanjutnya ada Tormented Souls Pengen nostalgia dengan game horror zaman dulu? Tormented Souls ini bisa jadi satu game yang memuaskan dahaga nostalgia tersebut Dengan suasana yang mencekam dan penggunaan kamera fix ala-ala Silent Hill atau Resident Evil zaman awal Tormented Souls adalah game yang wajib kamu mainin Bermain sebagai Caroline, pecahkan misteri hilangnya sepasang gadis kembar dalam rumah yang mencekam Tormented Souls ini tersedia sekarang di PC lewat Steam Rekomendasi terakhir datang dari game cross-platform yang paling happening banget Yaitu Genshin Impact Lama pensiun main Genshin Impact, sekarang saat yang tepat banget buat kamu lanjut mainin Karena ada update terbaru 2.1 Dimana kalian bisa nicipin mode baru, tempat baru, musuh baru, dan juga karakter baru Pastiin kamu mainnya dan pecahkan misteri dari keabadian milik pemimpin pulau Inazuma, Raiden Shogun Update Genshin Impact ini tersedia di PC, PS4, dan juga mobile Nah itu dia sederetan game-game yang wajib banget kalian mainin Gue Gani harus cabut dulu karena gue mau lanjut main Genshin Impact Jangan lupa untuk share ke temen-temen kamu, like video ini juga kalau kamu suka Kalau misalnya gak suka ya jangan lupa bantu support kita lah, like juga lah Gue Gani harus pamit, stay on, game on